Intro Salam Wasra Raya untuk Indonesia Raya Halo kawan Wasra, selamat datang kembali di episode terbaru Podcast Wasra Raya Masih dalam rangka WRFH, Wasra Raya From Home Hari ini kita mengajak kawan Wasra untuk ngobrol tentang ulos Nah, seperti yang kita tahu, ulos ini merupakan kain khas dari Sumatera Utara Melihat karakter ulos, kita juga bisa melihat karakter lingkungan yang ada di sekeliling ulos berada Yang menarik adalah kalau kawan Wasra membaca sekilas tentang ulos ini Ulos pada mulanya dibuat sebagai penghangat, penghangat tubuh Jadi kalau yang kami sempat baca bagi nenek moyang orang Batak Unsur penghangat itu ada tiga ya Matahari, api, dan kemudian ulos Begitu ya? Oke, nanti kita langsung tanyakan arah sumbernya ya Nah, kemudian ulos berkembang seiring dengan peradaban manusia Batak Di dalamnya, ulos mengiringi kehidupan masyarakat Batak Dari lahir, menikah, bahkan hingga meninggalkan dunia Nah, dan hari ini kita senang sekali nih bisa bertemu dengan penenun muda kita Reni Manurung Reni ini adalah penenun ulos dan founder atau pri dari Dame Ulos Halo, apa kabar Reni? Halo, selamat Sorry, Horas Horas Biar klop ya Horas, Horas Benar, benar Iya Jadi, lagi sibuk apa Kak Reni? Seperti biasa, saya selalu menenun setiap hari Dan diselingit dengan jualan pastinya Dan sambil-sambil mengkontrol teman-teman penenun muda juga untuk revitalisasi Seperti itulah sekarang ini di masa pandemi Jualannya seru banget loh, Reni ini kalau lagi nilai Instagram Oh, dimontrol istri Langsung banyak yang booking-booking gitu, seru banget Kita hari ini juga mau menanya, selain tentang jualan, akan nanya lebih banyak tentang ulos Nah, aku punya pertanyaan pertama buat Reni Kenapa sih dan bagaimana Reni jatuh hati untuk pertama kalinya pada ulos? Bisa diceritakan nggak? Boleh Sebenarnya jatuh hati pertama itu Sepertinya udah dari SMP sih Dari kelas SMP Mama menenun gitu kan Dilihat-lihat kok enak banget gitu Pengen coba gitu Tapi takutnya badan aku masih kecil Jadi takut nggak seimbang gitu ya Jadi waktu mamaku PGKP setaku masuk tuh alat menunnya Hancur Hancur tapi nggak dimarahin gitu Nah, dari situ aku bermula penasaran nih ya Penasaran, kok bisa sih cuma digitu-gituin jadi sebuah pola, motif gitu ya kan Jadi penasaran terus kok cantik banget gitu Aku belum memandang dari segemata dari dulu sebenarnya pertama Tapi pengen tahu, pengen menenun dan karena kecantikannya Jadi semenjak SMP aku udah jatuh cinta Terus, dari SMP jatuh cintanya udah lama banget Terus tadi kan Reni bilang menenun ya Menenun melihat ibu menenun, mama menenun Pengalaman yang Reni belajar menenun itu gimana sih? Mungkin diajarin siapa? Atau cerita marah-marahnya? Atau ada kenangan apa tentang belajar menenun? Boleh diceritain? Jadi, saya kan anak keempat dari empat saudara Jadi sebenarnya kakak-kakak aku itu udah bisa menenun gitu Cuman saya memang tinggal lama itu sama nenek Kebetulan nenek saya orang Solo gitu Tapi nenek saya udah pasih banget menenun gitu kan Jadi kadang kalau selesai belajar Opung, si opung kan kalau nenek disini kan Pengen-pengen dong mau coba ini Udah-udah, sini-sini-sini gitu Diajarin gitu Ternyata menurutku Cara pengajarannya si nenek aku lebih masuk ke aku Ketimbang mama atau kakak-kakak aku gitu Dan aku lama tinggal mulai dari SD Sampai aku kuliah itu tinggal sama opung sebenarnya Walaupun mama sama opung itu berdekatan Boleh jalan kaki gitu ya kan Cuman aku udah sering mandamping sama opung gitu Dan yang pasti lama banget belajarnya Enggak langsung belajar satu bulan langsung bisa Enggak Tidak ada yang bisa seperti itu Ada tahap-tahapnya nih Menggulung benang itu berapa lama sih Sampai bisa membentuk bola misalnya Kemudian cara untuk menyisir benang Cara untuk menjiwai benang itu ada tahapannya Dan aku rasa seperti sekolah sih Seperti sekolah dan aku pasif itu di bangku SMA Di bangku SMA aku bener-beneran sudah menguasai semua tekniknya Dan ibarat kata kalau ditinggalin udah bisa gitu Udah bisa ngehandle gitu Dan itu kan bertahun kan ya Dan ternyata menenun itu gak cukup cuman dipraktekin Tapi mesti banyak melihat Jadi ketika kita melihat disitu aku belajar Oh ternyata yang aku buat tadi itu salah Oh iya gitu ya kan Karena dulu gak ada sumber kan Yang ngeliat cuman yang di depan mata gitu Oke gitu Terus kadang kalau kok salah ya gitu Tapi terkadang dalam teknik menenun bisa kita temukan cara baru untuk mengelasinya Itu uniknya dalam bertenun Makanya kan Ulus itu sekarang udah dimasukkan sebagai warisan tak benda kan Seperti itu Karena kan dari hati, pikiran, ilmu yang ada di otak dicurahkan dalam sebuah kain Seperti itu kan Dan itu memang sangat menarik Jadi gak ada standarisasi dalam hal menenun saya rasa Karena sampai sekarang kalau kita ngobrol sama teman-teman penenun Eh aku ada temukan loh Salah satu rumus baru supaya bisa seperti ini Hah? Kok bisa gitu kan Nah itu, 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 itulah hal Tak bendanya itu gitu Dan itu benar-benar hanya bisa ditemukan oleh penenun yang sudah punya hati gitu ya Bukan hanya ekonomi yang diarai Tapi sudah punya chemistry, passion gitu Jadi dari segi teknis aja kita mikirinnya tuh Kadang kan, oh kalau menenun tuh begini gitu Kirain tuh akan begitu terus gitu loh Ternyata masih akan ada perkembangannya juga ya Ketika misalnya para penenun itu eksplorasi sendiri kayak gitu Itu akan menemukan rumus-rumus baru lagi ya Itu menarik banget sih Kalau ceritanya Reni gimana? Sampai akhirnya Reni mau serius menggarap ulos ini gitu Semacam menjadikan ini menjadi bahan revitalisasi sebagai panggilan hidup itu Gimana ceritanya? Ceritanya itu setelah aku di wangku kuliah sebenarnya Di situ, di situ mulanya Jadi tahun 2012 Biasa dong anak kos kan Makan apa ada aja gitu Dan kadang kalau macet penjualan tenun dari kampung Ya gak bisa ngapa-ngapain gitu Terus aku mikir Ini gimana caranya ya gitu ya kan Karena aku masih berpikir Aku gak mau jadi penenun sebenarnya Jujur nih Gak bisa sama Kiki Saya gak pernah bermimpi menjadi seorang penenun Karena dulu paradigma saya Perspektif saya Seorang penenun ya itu sebuah profesi yang cukup rendah Untuk saya Dan mungkin untuk para pemuda itu masih berlaku Kalau memang hanya untuk penenun Ya ngapain sekolah, ngapain kuliah gitu Sampilnya sebagitu kan Terus ini aku belum ketemu Sandra sebenarnya Jadi Segeri waktu Karena macet keuangan Aku kembali ke kampung Aku temukan lah Apa masalah sebenarnya Oke Ternyata Yang kami tenun sekarang itu Udah amburadol motifnya Bukan kayak yang di belakang aku lagi misalnya gitu kan Oke Tapi aku belajar sama siapa Aku Mau merevitalisasi sama siapa gitu Saya gak kenal sama siapa Gak tau belajar sama siapa Ya aku belajar sama Mbah Google jadinya kan Aku coba-coba cek Istilah revitalisasi Muncullah beberapa nama-nama Banyak banget Ada designer Ada tokoh-tokoh pegiat ulos Tapi entah kenapa Aku langsung Dapet Apa sih namanya Kayak Connect gitu Sama Sandra gitu Walaupun sebenarnya Dia bukan ke warga negara Indonesia gitu ya kan Dia kan di Belanda gitu Tapi yaudah Bodo amat Jadi aku kontak beliau via Facebook Gitu Dan Hubunganku dengan dia itu Lama banget Supaya bisa deket Aku kayak padekati Kayak pacaran jadinya gitu Dan Iya Karena Butuh 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 Chatting yang luar biasa dengan beliau Meyakinkan beliau Bahwa saya punya niat Karena mungkin saya gak tau Mungkin banyak yang PHP Atau Yang main-main Kan kita gak tau Saya gak bisa nge-chat Jadi mungkin Ah ini orang yang sama gitu Cuma saya bilang gini Saya tantang Minta dong beberapa foto-foto yang lama Yang dulu Saya kan pengen yang baru kan Karena dia udah gue dikasih Baru Huta Barat Terus dia bilang Oke saya kirim ke email kamu Gitu Terus setelah dia kirim Ke email aku Aku liat Kayaknya bisa deh gue buat gitu ya kan Bisa lah Ini tekniknya Gue bisa gitu Yaudah Tanpa aku asal sama Sandra Langsung aku buat Itu the first Tahun 2016 Kalau saya gak salah Saya kasih ke dia Nih Foto jadinya Dari foto Sama replikanya Yang udah jenis sekarang Dia langsung bilang Alaman rumah ini Dimana ditaruh Aku pikir Dia cuma Lewat numpangannya Nyampe Dari belanda kesini Itu Dan aku sebenernya Gak minta dia dateng kan Aku hanya butuh Dokumentasi Perjalanan dia Atau Aku belum tau Ada legasi Belum tau Yaudah gitu Ketika dateng Dia bilang Aku sudah di Indu Di Indu Minggu depan Mungkin sampai Kita jemput Di Di pasar Kan kalau pasar disini Titik jumpa Sama penenun Dengan pengepul Kira-kira seperti itu Mungkin dia udah biasa Berkomunikasi Disana gitu Jadi kita ketemu disana Di pasar tuh Rame banget kan Wah ternyata Aslinya lebih Lebih tinggi Dari yang aku bayangin Gitu kan Wah ternyata Beda gitu Terus kita bicara Banyak dia dateng ke Aku punya Kios kecil Sama kakak Di pasar gitu Dia ngobrol Ini koleksi Orang Rini Gitu kan Dia ngobrol Oke-okey Gitu Dia ngobrol Lumayan lama sih Ngobrolnya Terus Dia bilang Sebenarnya Sebelum Rini Saya udah pernah kasih Buku Legasi Include Ke beberapa penjual Tapi mereka gak pernah Pakai Dan sebenarnya Tujuanku aku Buat dokumentasi itu Agar Ada yang akan Mengerjakan kembali Hasil-hasil Penjelajahan saya Nah Tapi sekian puluh tahun Saya menunggu Baru ada Rini Dan Rini orang pertama Yang mengembalikan itu Terus aku bingung Kenapa Kenapa Cuman saya Yang berani Mengembalikan itu Yang lain Kemana Itu buku Tebel banget Dan biaya Itu Gak tahu Kita berapa Biaya yang membuat Itu Empat puluh tahun Akomodasi dia Ke Indonesia Saya rasa Miliaran lewat Itu pasti Gitu ya kan Tapi kenapa Gak ada yang Apresiasi Dalam arti Merakitalisasi Bukan apresiasi Yang lain dulu Tapi Apresiasi Menghidupkan kembali Aja dulu Dari dokumentasi Foto-foto dia itu Tapi satu orang pun Gak ada yang bisa Mungkin dipandang Kuno kali ya Satu Terus Yang gak penting Gitu Toh Kalau memang dibuat Siapa yang beli Terus dampak ke depannya Gak ada itu Yang Memang belum Sampai pemikiran Orang-orang Disini Gitu Tapi Kalau Reni Memandangnya Enggak Justru Karena Udah hilang lah Yang kemarin Kalau dibangkit Yang lagi Kayaknya fresh Gitu Karena udah banyak Banget Yang gak kenalkan Dan Sama sekali juga Jadi barang langka Sebenernya Dan juga kan Banyak Banyak banget Sebenernya Kolektor-kolektor Yang Udah Membeli Dan kita Gak bisa lagi Melihat Yang dulu Gitu Kalau Sebatas Revitalisasi Itulah ceritanya Sedikit dulu Jadi bahkan Buat Reni Sendiri Susah Untuk Menemukan Informasi Yang cukup Tentang Si Ulos Dengan Konteksnya Si Reni Dan keluarga Itu memang Keluarga Penenun Yang Gak cuma Jualan aja Tapi memang Menenun Gitu ya Dan itu Masih harus Menemukan Sumber lainnya Lagi Untuk bisa Eksplorasi Lebih Dalam Tentang Ulos Sesulit Itu Nah Ini menarik Karena Mungkin teman-teman Atau kawan Waster sekalian Masih ada yang belum Tahu Siapa yang disebut Tadi sama Reni Yang disebut Sama Reni Itu tadi Sandra Niesen Adalah Seorang antropolog Yang fokusnya Memang Mempelajari Tentang Ulos ya Makanya tadi Reni sempat cerita Legacy Legacy of Cloth ya Legacy of Cloth ya Legacy of Cloth ini Adalah Hasil Dari Perjalanan Sandra ini Untuk Mendokumentasikan Ulos Puluhan tahun 30-40-40 Tahun ya Selama ini Nah itu Kan Membicarakan lagi Tentang si Bukunya Sandra Saya sempat baca Tentang bukunya Sandra ini Bahwa Sandra menceritakan Bahwa akhirnya Sandra Memutuskan Untuk menerbitkan Buku ini Juga karena Ada urgency Bahwa Adanya perubahan Sangat besar Pada perkembangan Penenun Ulos Jadi Sandra Buru-buru Untuk mengeluarkan ini Supaya Jangan sampai Pengetahuan tentang Ulos ini Hilang Dan ada Semacam Perkembangan Perubahan Perkembangan Yang Sangat Memprihatinkan Bisa dibilang Seperti itu ya Sebenarnya Keadaan Keadaan Ulos itu Gimana sih Sekarang Sejak Aku SD Mungkin Itulah ya Mungkin Ingatan Masih Udah Masih Sudah Tau lah Melihat Yang mana Bener Aku SD pun Aku gak melihat lagi Ulos yang original Original Tuh 90-an Original Dalam arti Motif yang Sesungguhnya Yang Gak Dimodifikasi Dalam artian Tahun 90-an Aja Aku lahir Itu Udah Ganti Itu Bukan Bukan Bermotif Ulos lagi Udah Adopsi Dari Palembang Sedikit Melayu Sedikit Dicomot Dicampur Adukin Jadi Aku lahir Saya gak Lihat lagi Padahal Ceritanya Dulu Di daerah ini Dibagi-bagi Misalnya Daerah ini Penenung Ulos Di daerah ini Penenung Ulos Gendongan Ini Gini Gak ada lagi Katanya Itu Berubah Kalau menurut Sandra Saya dengar Cerita Dari itu Pertama Sekali Akibat Maraknya Pernikahan Orang Batak Memakai Songket Palembang Awalnya Jadi Ketika Mereka Memakai Itu Mereka Berpikir Kenapa Kita gak Buat Sebuah Model Model Songket Bermotif Di macem-macem Jadi Kita gak Pake Adat Yang Lain Lagi Dan Mereka Meninggalkan Ulos Itu Ulos Yang Sehelai Itu Mereka Tinggalin Karena Menurut Mereka Ekonomi Bakalan Lebih enak Dilirik Karena Bakalan Banyak Nanti Orang Batak Yang Membeli Ini Jadi Kebutuhannya Bukan Hanya Untuk Adik Tidak Bisa Untuk Fashion Ya Gitu Jadi Itu yang Membuat Berubah Sebenarnya Zaman Yang Menggeser Mereka Mengubah Bukan Teknik Pola Pola Tenun Mereka Jadi Kesini Kesamping Kekiri Comot Seperti Itu Dan Itu Mengakibatkan Lama-kelamaan Mereka Gak Mengajari Teknik Lama Pola Lama Ke Generasi Selanjutnya Jadi Opung-opung Yang Udah Tua Ya Gak Gak Bisa Lagi Udah Banyak Yang Yang Misalnya Kalau aku Tanya Sama Mama Masih Ingat Gak Teknik Ini Gak Ingan Lagi Gak Gitu Ya Kan Terus Kalau Aku Tanya Masih Ada Gak Ini Gak Lagi Soalnya Dulu Aku Masih Tau Sekarang Gak Tau Lagi Kalau Andai Kan Dulu Diajarin Ke Anak Anak Itu Pasti Bakalan Gak Ilang Karena Beberapa Teknik Aku Belajari Aja Gak Ada Lagi Yang Tau Itu Aku Belajar Dari Legacy In Cloud Mungkin Tekniknya Ditulis Oleh Sandra Jadi Aku Translate Ke Indonesia Kemudian Aku Coba Ulang Apakah Ini Berhasil Atau Enggak Karena Eksperimen Baru Gitu Dan Ternyata Berhasil Gitu Nah Ini kan Lucu Aku Jadi Belajar Dari Buku Sandra Karena Gak Ada Lagi Ngajarin Tapi Kita Gak Boleh Salah Siapa Siapa Itu Sampai Sekarang Sebenarnya Masih Ada Dan Masih Melekat Misalnya Di daerah Tarutung Tapan Lutara Ini Udah Ada Beberapa Memang Yang Benar-benar Serius Untuk Revitalisasi Tapi Masih Banyak Juga Yang Tidak Terlalu Peduli Yang Penting Buat Sesuai Pangsa Pasar Motif-motif Yang Disukai Pasar Motif Baru Tunjukin Sebenarnya Bisa Sasa-sasa Aja Menenun Aku Kan Ada Beberapa Tarung Selendang Tapi Aku Tetap Adopsi Dari Sebuah Ulos Supaya Mereka Paham Dan Memang Rene Gak Boleh Langsung Menyampaikan Seluruh Penenun Karena Saya Juga Bukan Dekanas Misalnya Saya Gak Pertama Itu Cuman Kalau Di Event Rene Selalu Bilang Sebenarnya Kalau Kita Punya Keunikan Kembali Yang Lama Ketika Seorang Wisatawan Sampai Kesini Itu Lebih Enak Misalnya Terutung Sekarang Penenun Ulos Ini Jadi Lebih Spesifik Gak Macem-macem Terus Dan Ya Konsepnya Bakalan Menjadi Daerah Wisata Dan Dengan Sendirinya Ekonominya Pasti Lebih Up Lebih Naik Seperti Itu Namun Pola Pikir Disini Paradigma Disini Masih Susah Itu Yang Mengakibatkan Semuanya Belum Bisa 100% Gitu Sebenarnya Pemerintah Juga Udah Pernah Bawa Bilang Gitu Blah Blah Tapi Terkadang Kalau Kita Yang Lebih Cepat Cepat Yang Lebih Cepat Sayar Duit Karena Memang Hasil Tentun Disini Sebagai Tongga Ekonomi Per Minggu Mereka Belanja Kebutuhan Pokok Dari Hasil Penjualan Tentun Mereka Tiap Minggu Gitu Jadi Mereka Memburu Buru Lebih Ke Apa sih Namanya Bukan Sebuah Kare Yang Dilukis Dengan Indah Tapi Pengen Cepat Aja Yang penting Jadi Duit Gitu Tapi Sekarang Apalagi Di masa Pandemi Ini Aku Nggak Bisa Nggak Bilang Untuk Ada Pendemi Bukan Cuma Karena Pandemi Ini Itu Kemarin Drok Banget Harganya Sangat Drastis Banget Terus Aku Bilang Seperti Ini Karena Gini Kan Itu Rata-rata Semua Motif Udah Komersil Gitu Aku Bilang Coba Kita Buat Motif Yang Lama Gitu Jadi Kemarin Ada Yang Coba Pastikan Orang Nanya Ini Motif Apa Kok Motif Lama Gitu Nah Itu Memang Banyak Tantangan Dan Butuh Waktu Yang Lama Tapi Kalau Dicoba Why Not Gitu Kalau Di kampung Ini Dekat Dengan Workshop Nyer Ini Itu Beberapa Mereka Karena Sering Nengok Nengok Rumah Mungkin Gitu Udah Ada Misalnya Lihat Dong Mau Kami Buat Atau Diambil Dari Instagram Atau Facebook Gitu Karena Kita Juga Pengen Kita Punya 20 Orang Tim Di Damai Ulas Dan 60% Mereka Master Masternya Sebenarnya Master Master Kain Dan Mereka Punya Apa sih Nama Kelebihan Ketika Melihat Sebuah Pola Kiki Kiki Sama Phoebe Lihat Sebuah Buku Ada Pola Mereka Langsung Bisa Buatin Mereka Udah Pilihan Sebenarnya Dan Semenjak Revitalisasi Lah Kehidupan Mereka Berubah Dari Yang Misalnya Mereka Jual Ketengkula 600 Ribu Seminggu Ini Sampai Ada Loh Yang Sampai 8 Juta Sampai 8 Juta Apa sih Namanya Hasil Karya Seorang Penenun Dan Dia Seorang Tulang Punggung Dan Wah Saya rasa Untuk gaji Seorang Karyawan Bahkan Manager Seorang Perusahaan Juga Wow Tapi Kembali Lagi Penenun Artisan Yang Benar-benar Dihargai Dia Sebuah Karya Yang Harus Diakui Gitu Apa Bidanya Dengan Seorang Pelukis Kan Bukan Ini Bukan Pemberikan Menarik Juga Saya Sempat Menonton Video Reni Dengan Petrus Tahu Bolon Di situ Kak Reni Menjelaskan Bahwa Ternyata Ini Sampai Mengubah Hidup Mereka Sampai Sebulan Sebulan Dapat 8 Sampai 10 Juta Itu Luar Biasa Mengubah Banget Apalagi Mereka Itu Karena Mereka Punya Skill Punya Keterampilan Yang luar Biasa Tadi Ngeliat Lihat Langsung Saya Kepikiran Gimana Caranya Iya Bener Dan Apa sih Namanya Saya Gak Tahu Dapat Ilham Dari Mana Kalau Penenun Yang Kita Bina Itu Pokoknya Tiba-tiba Bisa 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 Gitu Mungkin Karena Udah Udah Punya Udah Dapat Passionnya Mungkin Gitu Kali Ya Ya Beda Ya Orang Yang Dengan Passion Dengan Yang Tidak Saya Sampai Kagum Loh Loh Rennie Menjelaskan Yang Itu Di Video Itu Bahkan Benang Itu Didoakan Terus Dicium Dibauin Jadi Melekat Dengan Jiwa Penenun Saya Gak Pernah Membayangkan Sampai Segitu Jauhnya Gitu Ya Bener Kawan Wastra Itu Tadi Obrolan Kita Tentang Ulos Bersama Rennie Manurung Kita Sudah Berkenalan Dengan Ulos Di Bagian Pertama Ini Di Bagian Kedua Nanti Kita Akan Membicarakan Tentang Seberapa Pentingnya Ulos Di Masa Sekarang Nantikan Episode Selanjutnya Ya Salam Wastra Raya Untuk Indonesia Raya M� Tentang Tentang Men Men